Selamat menjalani bulan baru yaitu bulan September di tahun 2024 ini. Pada hari ini kita sudah sampai tanggal 2 September 2024. Maka sebelum melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengar sahapan firman Tuhan dan saatnya kita untuk berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan kau panjangkan umur kami untuk boleh menikmati alam ciptaanmu. Hal itu kami syukuri pada saat ini dan kami memasuki bulan yang baru ini kami yakin semangat yang baru juga kau berikan dalam setiap diri kami. Melalui sahapan firmanmu kami akan mengawali hari kami dan kami mau engkau membuka hati dan pikiran kami untuk memahami kehendakmu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih sahapan firman Tuhan pada hari ini tanggal 2 September 2024 tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari apa yang baru saja kita dengar itu adalah penggalan dari surat Paulus yang dituliskannya kepada jemaat di Roma. Dan lebih khusus lagi dia mengingatkan jemaat yang ada di Roma dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang sama persis menerima karunia dari Allah. Namun secara garis besar dia menyatakan ada 6 jenis karunia itu walaupun volumenya itu tidak bisa dikatakan sama persis yang satu dengan yang lain. Kenam karunia tersebut dikatakan yang pertama adalah karunia bernubuat, kedua karunia melayani, ketiga karunia mengajar, keempat karunia menasehati, kelima karunia memberi, keenam karunia memimpin. Setiap orang mempunyai karunia tersebut tapi besar kecilnya itu relatif. Dan dalam teks kita pada hari ini diingatkan kalau kita mempunyai karunia untuk bernubuat, hendaklah dia bernubuat seturut dengan imannya. Jangan kita memakai iman orang lain untuk menyampaikan nubuat itu. Nubuat yang dimasuk di sini adalah menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama bernubuat itu tugas-tugas para nabi, namun pada saat kita hidup saat ini bernubuat itu adalah menyampaikan firman Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan cara untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak mutlak hanya melalui kotbah saja. Tetapi bisa kita bernubuat dengan body language kita, menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa tubuh kita. Kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan kegiatan pekerjaan kita pribadi lepas pribadi. Bila bernubuat itu sebagai sesuatu cara menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, lihatlah apa kemampuan kita, profesi kita, talenta kita. Kita bisa bernubuat melalui nyanyian, kita bisa bernubuat melalui pekerjaan, keseharian kita. Bahkan bukan hanya orang yang mempunyai karir saja dalam kehidupan sekular untuk bisa bernubuat, tapi juga sebagai ibu rumah tangga atau orang yang tinggal dalam suatu status yang tidak bekerja lagi secara formal, dia pun bisa dipakai Tuhan untuk bernubuat atau menyampaikan pesan Tuhan. Dengan cara apa? Bisa dengan cara kata-kata, bisa dengan cara sikap hidup kita setiap hari yang itu bisa dibaca oleh orang lain. Dan dengan demikian iman orang yang melihat betuk kehidupan kita itu bisa bertumbuh melalui sikap hidup kita pribadi lepas pribadi. Marilah dalam satu hari ini lakukanlah pekerjaan kita dan dengan begitu secara langsung atau tidak langsung kita sudah menyampaikan firman Tuhan, bernubuat untuk menyampaikan sesuatu dalam kehidupan ini seturut dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kau mampukan kami dalam segala kekurangan kami untuk menyampaikan pesanmu. Bisa kami sampaikan melalui nasihat kotbah dan bisa juga kami sampaikan melalui sikap hidup kami setiap hari. Sebab perjalanan hidup kami ini sungguh banyak menerima pesan darimu. Dan itu akan boleh kami ekspresikan juga kepada orang-orang yang di sekitar kami. Agar iman kami bersama-sama bertumbuh seturut dengan gendakmu. Biarlah seluruh jemaatmu yang beraktifitas dalam satu hari ini kau berkati dan melalui aktivitas kami itu kami boleh melayani engkau memberitakan firmanmu. Dan kami sama-sama menerima anugerah sukacita dalam satu hari ini. Terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus, Kristus dan kasih setia ala Bapak serta persekutuan dengan roh kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Amin.